Aparat Polores Sambas berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 3,7 ton ikan teri yang dikemas dalam 300 kotak tanpa dokumen asal Malaysia yang hendak dibawa ke wilayah Indonesia. Ikan teri tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah truk bernomor polisi KB8923SB dan ditahan pulsob sektor Temajuk di wilayah perbatasan Temajuk dan Teluk Melano, Malaysia, di Jalan Temajuk, Dusun Maludin, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Jumat 3 November sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Kapolores Sambas AKBP Cahayohadip Prabowo melalui kasat reskrim Polores Sambas AKP Raden Real Mahendra menyatakan hasil keterangan sementara ikan teri tersebut berasal dari Teluk Melano, Malaysia. Kemudian melakukan bongkar muat di daerah perbatasan selanjutnya dibawa kendaraan truk dengan sopir beli inisial J warga Singkawang. Dalam perjalanan, personil polsek subsektor Temajuk yang sedang melakukan patroli mencuri jai truk tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati sekitar 3 ton ikan teri kering asin yang sudah dikemas dalam 300 kotak kardus. Rencananya, 3,7 ton ikan teri tersebut akan dibawa ke kota Singkawang. Saat ini tersangka J bersama ikan teri dan kendaraan truknya diamankan guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Hari Jumat, tanggal 3 November, sekitar pukul 13 siang, petugas dari subsektor Temajuk melihat ada kendaraan truk yang mencurigakan. Kemudian setelah dihentikan, diperiksa muatannya berisi kotak yang berisi ikan teri. Setelah ditanya, supir menjelaskan bahwa barang tersebut diamasukkan dari Malaysia, tepatnya di daerah Melano. Ikan teri yang diberhasil diamankan sekitar 300 kotak yang sekarang posisinya sudah kita titipkan di salah satu kolstorik di daerah Pemangkat. Sehingga nanti pada saat proses persidangan lebih lanjut, BB tersebut masih bagus dan dapat dimanfaatkan setelah keputusan persidangan. Kasat Reskrim Pore Sambas, AKP Raden Real Mahendra mengungkapkan, pelaku dikenakan tindak pidana karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.